Nathalie Holzer keceplosan sebut tak bisa jauh dari Sule Berikut ini momen Nathalie keceplosan menyebut tak bisa jauh dari Sule Seperti diketahui, Sule dan Nathalie sedang menunggu sidang perceraian usai Kini di tengah proses perceraiannya dengan Sule, Nathalie Holzer tampak menyebutkan diri dengan rekan-rekan sesama artis Seperti baru-baru ini, Nathalie Holzer tampak mengunjungi kediaman Ruben Onsu dan Sarwenda Pada kesempatan itu, Nathalie Holzer bak mengisyaratkan ia tak bisa jauh-jauh dari suami Seolah mengisyaratkan masih cinta dengan Sule, Nathalie pun mengakui bahwa dirinya merupakan sosok wanita yang bucin Ada pun momen tersebut terekam melalui Youtube Nathalie Holzer, dikutip dari sosok.id Kamis 4 Agustus 2022 Bermula, dari Sarwenda yang menceritakan dirinya sempat berniat tinggal di Singapura dan jauh dari suaminya, Nathalie Holzer tampak keheranan Di depan Sarwenda, Nathalie Holzer mengaku tak pernah bisa jauh dari suaminya untuk waktu yang cukup lama Sementara itu, Sarwenda mengaku sudah terbiasa ditinggal-tinggal oleh Ruben Onsu karena kontrak pekerjaan yang harus dijalani Meski ucapannya bak mengisyaratkan enggak jauh dari Sule, namun Nathalie sudah kekeh dengan keputusannya Disampaikan Nathalie belum lama ini, yang mengaku sudah tidak mau rujuk dengan Sule, meski banyak pihak yang mendoakan dan menyarankan Diberitakan sebelumnya, Nathalie mulai pergi dari rumah Sule lagi membawa azam Hingga hadir di podcast sesama rekan artis Runtuhnya rumah tangga Sule dan Nathalie membuat netizen menduga bahwa Putri Dalina penyebab semuanya Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya